Halo, mohon ini masukkan kepada Panitia Lemhanas, kalau bisa cari masyarakat yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya izin keluar. Baik, terima kasih ibu. Nama siapa ibu? Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi mengatakan, kader partainya Tia Ramania dipecat karena terbukti melakukan penggelembungan suara. Hal ini disampaikannya sembari didampingi oleh politisi PDIP Eriko Sotarduga di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 September 2024. Roni menjelaskan, kasus pemeriksaan Tia telah berlangsung sejak 13 Mei 2024. Pada hari itu, Tia terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini, kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai, di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Ramania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pilek kemarin, kami DPP Partai Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 tentang Partai Politik mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran umat tangan. Jelasan pertama saya yang itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP Partai telah menyidamkan 135 kasus sengketa pilek yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini, sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi dan selama lima bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Ramad Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 bahwa seluruh Provinsi Banten memutus 8 PPK di 8 kecamatan di Dapil, Banten 1, Lebak, dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni maka PD Perjuangan menyediakan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami anggaran dasar kami bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan memediakan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pembindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan meringkan surat pemberitian Tia Ramania ke KPU. Dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 12.06.2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPP RRI. Jadi teman-teman, rekan-rekan, masyarakat bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas kemudian partai memecat saudara Tia Ramania.